Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rohmi Indan Rusofia, Nimsaya E20182156 Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sendiri yaitu perencanaan strategi kooperat dan definisinya Baik, dimana semua kantor pusat dalam perusahaan itu pasti mempunyai perencanaan yaitu ada empat Yang pertama yaitu menetapkan misi perusahaan sendiri Yang dimana misi itu bisa berubah untuk menjadi mendapatkan keuntungan dari peluang atau menanggapi kondisi pasar itu sendiri Contohnya yaitu industri, bis industri yaitu produk Terus yang ketiga yaitu komentasi Yang keempat itu segmen pasar Yang kelima itu vertikal dan lain-lain itu sendiri Terus yang kedua yaitu menentukan unit-unit bisnis strategi Yaitu SBU Yang dimana ada empat strategi Ada empat puluh sembilan strategi dalam bisnis SBBU sendiri Yaitu saya akan menyebutkan tiga SBU itu sendiri dalam strateginya Yang pertama yaitu menetapkan suatu bisnis Yang dimana bisnis itu mengumpulkan dalam suatu yang direncanakan secara terpisah Ataupun yang di perusahaan lain itu sendiri Terus yang kedua yaitu memiliki perangkat persaingan sendiri Pasti mempunyai bisnis-bisnis itu sendiri itu mempunyai persaingan Yang dimana persaingan itu ketat Yang dimulai dari produknya itu apa Pengamasannya itu kayak gimana Terus yang ketiga yaitu memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab Pastinya semua perusahaan itu mempunyai manajer Ya dimana manajer itu mempunyai pertanggung jawaban yang sangat besar Untuk memproduksi perusahaan itu sendiri Dan mempunyai strategi-strategi apa saja Agar perusahaan itu lebih maju itu sendiri Terus yang ketiga yaitu menentukan sumber daya bagi setiap USB Yang dimana metode terbaru dari USB itu sendiri Yaitu perusahaan yang mengambil saham ataupun investasi internalnya itu sendiri Jadi perusahaan itu memiliki saham itu sendiri Jadi dia tuh sahamnya itu dibesarkan Agar gimana dia tuh mempunyai pegangan seperti kayak Saham itu sendiri Dimana perusahaan itu lebih besar daripada Dengan USB atau tanpa USB itu sendiri Terus yang keempat yaitu menilai peluangan pertumbuhan Dimana menilai peluangan pertumbuhan itu mempunyai perencanaan bisnis Atau bisnis-bisnis baru Yaitu perampingan ataupun penghapusan atau bisnis lama itu sendiri Ada tiga Mengidentifikasi peluang itu sendiri dalam menambahkan bisnis perusahaan saat itu sendiri Yang pertama yaitu pertumbuhan intensif Terus pertumbuhan integratif Terus yang C itu pertumbuhan diversifikasi Terus D itu yaitu menyebutkan dengan inventasi bisnis lama itu sendiri Terus yang kelima yaitu organisasi dan budaya organisasi Yang dimana organisasi itu pasti di dalam perusahaan itu pasti ada dalam organisasi itu sendiri Memiliki ada beberapa macam dalam organisasi itu sendiri Yang tidak dapat berfungsi dalam lingkungan bisnis itu sendiri Yang keenam yaitu inovasi pemasaran Yang dimana inovasi itu sendiri adalah Pemasaran dalam hal-hal yang penting dalam pendagangan tradisional Yang menyatakan bahwa manajer di sini Atau senior di sini Harus memelesaikan beri strategi atau menyerahkan kebawahannya Jadi dalam strategi itu sendiri Mempunyai seperti kayak manajer Manajer itu akan dibawahnya itu apa Semua manajer itu tidak ada Pasti dibawahnya itu pasti harus menjalankan juga Agar bagaimana perusahaan itu tetap maju Akan terketati juga Mungkin itu cukup dari saya Mungkin bisa dilanjutkan dari teman saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh